Intro Persatuan Istri Karyawan Karyawati Perusahaan Listrik Negara bekerja sama dengan Yayasan Baitul Maal Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua menyalurkan bantuan santunan yang diberikan kepada pedagang kecil di tiga titik lokasi di Kota Jayapura yaitu daerah Distrik Heram, Distrik Abepura, dan Distrik Jayapura Selatan Kegiatan berlangsung Rabu 20 Maret 2024 dipusatkan di tiga titik daerah yakni kawasan Expo Waena, Abepura, dan Entrop Rida, salah satu penyelenggara yang turun langsung dalam penyaluran bantuan mengatakan Persatuan Istri Karyawan Karyawati PLN dan Yayasan Baitul Maal Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua menargetkan bantuan kepada 10 orang pedagang kecil acara yang berlangsung sehari berjalan lancar dengan mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh penyelenggara dirinya mengapresiasi tim kerja yang telah menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat yang telah ditentukan Hari ini kita turun ke tiga lokasi yang pertama di Expo, yang kedua kuliah, yang ketiga di Entrop Kami target pedagang kecil, 10 orang, 10 orang Alhamdulillah kami sudah menyalurkan dengan baik Selain itu, dirinya berharap melalui bantuan tersebut dapat menambah semangat pedagang kecil sehingga lebih nyaman dan bersemangat dalam beribadah selama bulan Ramadan serta menambah berkah bagi para penerima bantuan Sementara itu, Mariati salah satu pedagang kecil yang menerima bantuan menyampaikan terima kasih merasa senang atas bantuan yang diterima dari istri dan karyawan PLN Terima kasih kepada para kelapa itu dari PLN Tim Liputan para para TV News mengabarkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!